Halo semuanya, bertemu lagi kita di seri Filsafat Hukum dan kali ini akan kita bahas tentang aliran positifisme hukum dimana aliran positifisme hukum merupakan salah satu aliran yang sangat penting dalam konteks perkembangan Filsafat Hukum dan pada tayangan kali ini pembahasannya diambil dari keempat buku ini untuk materi yang pertama adalah materi daripada pandangan John Austin dimana John Austin ini memandang bahwa hukum itu tidak lain adalah perintah penguasa selain daripada itu hukum dipandang sebagai sistem yang logis tetap dan tertutup bagi John Austin sendiri hukum itu terbagi menjadi dua yaitu hukum Tuhan dan hukum manusia sementara hukum manusia itu terbagi dua lagi yaitu sebagai hukum positif dan ada yang bukan hukum positif pada bagian yang berikut kita melihat bahwa hukum ini terdiri dari empat elemen pokok menurut Austin dimana hukum itu tidak lain adalah perintah hukum itu juga berisi sanksi dan hukum itu pada prinsipnya merupakan sebuah kewajipan dan hukum itu identik dengan kedaulatan jadi dengan demikian John Austin memandang bahwa hukum ini yang terdiri dari perintah sanksi kewajipan dan kedaulatan itu sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan terkait keempat hal ini nah inti daripada pandangan John Austin sebenarnya hukum tidaklah berkaitan dengan soal penilaian baik dan buruk jadi hukum tidak berkaitan dengan soal penilaian baik dan buruk sementara antara hukum dan moral itu sebenarnya harus dipisahkan antara hukum dan moral itu harus dipisahkan dan hukum mutlak dipandang sebagai perintah penguasa sementara kedaulatan itu merupakan persoalan dalam lingkup di luar hukum nah bagi Austin, hukum dan masyarakat ini merupakan sebenarnya konsep yang berada di luar daripada pembahasan hukum nah bagaimana perkembangan daripada positifisme hukum ini mendapat pembahasan penting oleh Jelinek tohok berikutnya dimana Jelinek memandang bahwa hukum itu tidak lain adalah sebagai norma untuk perilaku dari luar seseorang terhadap orang lain nah norma ini bergerak dari kekuasaan luar yang diketahui dan kemudian norma hukum itu adalah sebagai norma yang kekuatan mengikatnya itu dijamin oleh kekuasaan luar nah bila kita bandingkan dengan pendapat Rudolf von Jering hukum itu hukum itu dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan nah ada persoalan disini ialah bagaimana daya ikatnya daya ikatnya sebenarnya digantungkan pada adanya paksaan jadi hukum itu identik dengan unsur paksaan dimana pemilik hak memaksa yang terkait dengan unsur paksaan tadi bahwa pemilik hak memaksa ialah tidak lain adalah negara dimana negara ini yang kemudian mengadakan hukum nah pada bagian yang berikutnya kita melihat pandangan daripada Hans Kelsen Hans Kelsen kemudian menjelaskan tentang teori bahwa hukum adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan teori tentang hukum adalah ilmu bukan kehendak atau keinginan dimana hal ini berkaitan tentang pengetahuan tentang hukum yang ada dan bukan yang seharusnya ada jadi bicara tentang hukum yang ada saja dan bukan yang seharusnya ada itu menurut Hans Kelsen dan menurut beliau ilmu hukum adalah normatif bukan ilmu alam teori tentang hukum adalah formal yakni teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik teori hukum dengan suatu sisi hukum positif adalah antara hukum yang mungkin ada dan hukum yang ada dan menurut Hans Kelsen sementara inti ajaran daripada Hans Kelsen adalah konsep hukum murni yakni konsep tentang hukum yang harus dipisahkan dari anasir-anasir non-hukum seperti sejarah, politik, moral, dan lain sebagainya jadi sebenarnya menurut Hans Kelsen bahwa hukum itu harus dipisahkan dari kajian-kajian atau dari pembahasan-pembahasan non-hukum yakni sejarah, politik, moral, dan lain sebagainya sementara di luar daripada konsep hukum murni Hans Kelsen juga melahirkan pembahasan tentang konsep hadiran Grunorm yaitu sebagai entitas asas yang melahirkan peraturan hukum dalam satu tatanan hukum tertentu jadi ada pembahasan tentang hukum dasar yaitu sebagai asas yang melahirkan peraturan hukum dalam satu tatanan hukum tertentu di luar daripada dua konsep ini dibahas juga tentang konsep Steffenbau Teori yakni konsep tentang teori tentang peraturan hukum yang keseluruhannya diturunkan dari norma dasar di tingkat puncak semakin ke bawah maka dia semakin beragam dan menyebar sementara itu terdapat pula tokoh berikutnya yaitu HLA Hart sebagai salah satu tokoh penting yang dikenal dalam positifisme hukum yaitu hukum menurut beliau dipandang sebagai perintah dan hukum itu mutlak terpisah dari moral dan yang berikutnya pandangan berikutnya hukum secara konsep harus terpisah dari yang diundangkan dengan yang seharusnya ada jadi hukum harus terpisah dari yang diundangkan dengan yang seharusnya analisis studi konsep hukum berbeda dengan analisis studi sejarah sosiologis dan moral hal ini menurut beliau merupakan salah satu bentuk bentuk pembeda daripada hukum dalam konteks pembahasannya jadi konsep hukum secara pokoknya adalah harus berbeda dengan sejarah sosiologis dan moral dalam konteks pembahasan nah hukum itu dipandang juga adalah sebagai sistem yang tertutup dan logis sementara menurut beliau penghukuman secara moral itu tidak dapat diterima penghukuman mutlak memerlukan argumen rasional dan pembuktian yang benar demikian menurut Hart pada bagian yang terakhir ini terkait dengan penghukuman sebagai salah satu bentuk penegasan bahwa hukum itu memang terpisah dari moral bahwa penghukuman dalam konteks moral itu tidak dapat dibenarkan sementara penghukuman itu menurut Hart hanya dapat dibenarkan ketika ada argumen yang rasional argumen yang masuk akal dalam konteks hukum dan ada pembuktiannya dan pembuktiannya ini sendiri harus suatu yang memang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan valid nah demikianlah kita sudah membahas tentang positifisme hukum terutama dari beberapa ahli beberapa tokoh penting dalam positifisme hukum yang membahas tentang pandangan-pandangan mereka terhadap bagaimana sebenarnya hukum itu sendiri semoga tayangan kali ini dapat bermanfaat dapat menambah wawasan bagi kita sekalian terima kasih Terima kasih.